Jem berapa ya? Jem berapa ya? Tuh Bang Ojek tadi kan saya nanya duluan. Bang Ojek mau nanya balik. Oh iya. Bang Ojek bingung soalnya, Bob. Hai penonton Youtube RCTI Layar Drama Indonesia. Saya Andri Sulisti Andri ingin ngucapin terima kasih. Sudah setia menonton T.O.P. Tukang Ojek Pengkolan sampai sekarang. Ikuti terus tayangannya di Youtube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton terus T.O.P. Tukang Ojek Pengkolan setiap hari jam 16.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RCTI. Oke. Pak, kemarin kan Ntis ngantriin Papa Hujan ke rumah temannya. Terus? Orangnya baik pisan, Pak. Temannya Papa Hujan? Bukan temannya Papa Hujan, Pak. Tapi Papa Hujannya. Berarti temannya Papa Hujan yang nggak baik ya? Eh, ya nggak juga, Pak. Dua-duanya juga baik. Papa Hujannya baik. Temannya Papa Hujannya juga baik. Tapi sekarang Ntis lagi fokus ngomongin Papa Hujannya. Oh, begitu. Kelihatan banget, Pak. Papa Hujan orangnya sole pisan, Pak. Ya, turutin nanti Papa Hujannya. Hah? Nggak bisa, Pak. Udah, kenapa nggak bisa? Ntis mah nggak pinter, Pak. Mana mungkin Ntis bisa jadi guru agama. Orang ngobrol aja kadang-kadang nggak kepikiran. Terpas ngajar begini ya anak-anak. Oh, apa ya? Bapak nggak kepikiran. Tis-tis. Yang diturutin itu bukan profesinya. Tapi perilakunya. Iya, iya. Tapi pokoknya, Pak. Papa Hujan itu orangnya. Udah, Ma. Ganteng. Baik. Soleh. Pasti istrinya juga soleha, cantik. Nggak pernah marah-marah sama suami. Kamu juga baik. Ganteng. Istrinya juga cantik. Soleh. Soleh lagi. Amin. Pak. Tapi suka marah-marah sama suami. Apa, Bab? Hah? Ini ada telepon. Tuh, ada telepon. Beneran ini ada telepon. Tuh, ojak ngelepon. Iya, Jack. Hari ini kan gue mau ketemu sama orang tuanya Poppy. Gue bingung nih, membeli baju yang bagus. Yaudah, kamu pilih aja baju yang bagus. Tapi inget, yang murah-murah aja. Jangan yang mahal-mahal. Gue gak lagi di toko baju, Tis. Kalau kamu gak di toko baju, terus kamu beli baju di mana? Lagi di rumah. Sekarang kamu jualan baju di rumah? Astagfirullah ini orang yang gak nyampe-nyampe pikirannya. Gue gak gak di toko baju. Gue gak gak lagi beli baju. Gue lagi di rumah, lagi milih baju gue sendiri. Gue lagi bingung, pake baju koko, apa pake baju batik? Kalau kayak gitu, Mak, bilang dari tadi. Lah kan dari awal gue udah bilang. Lu nyamak-nyampe pikirannya. Iya, 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 maaf. Jadi, mendingan mana nih? Pake baju koko, apa gue pake baju batik? Yaudah, kalau kayak gitu, Mak. Mendingan kamu pake baju batik aja. Emangnya mau lebaran apa? Kamu pake baju koko. Tadi kata sipur, suruh pake baju koko aja. Kalau pake baju batik, kayak mau kondangan. Karina, Bunga, ikut kondangan yuk. Ih, mau. Bunga ikut, Bu. Karin di rumah aja deh, Bu. Soalnya capek habis ada event. Gak mau ikut karena takut ditanya kapan nikah, ya? Enggak, kata siapa. Bener. Nah, Bunga aja bilang bener, Bu. Maksudnya yang bener itu ibu. Kakak gak mau ikut karena takut ditanyain kapan nikah. Yaudah, Karin ikut. Gitu dong. Bapak, mau ojak makain tau, Bu. Ini bisa dipotong. Eh, bingung milih baju. Bingung milih baju. Baju apaan? Iya itu. Baju batik, apa baju koko. Bapak hampir salah ngira. Hah? Salah ngira gimana maksudnya? Iya, sini, sini, sini. Iya, Bapak berkirain. Ojak lagi di toko baju. Ternyata bukan. Terus? Iya, ojak lagi di rumahnya. Iya, maksud, ibu. Emangnya ngapain sih? Kok bang ojak bingung milih-milih baju? Iya, bingung. Milih baju koko atau batik. Gitu. Iya, maksudnya. Emangnya bang ojak itu mau kemana, Bab? Ulo, ulo, Tis, Tis. Jawab yang bener, Atuh, Ah. Ambil. Ambil, 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 sendiri, ambil. Ambil, sendiri, ambil. Pak. Apa? Apa, Pak? Jawab yang bener. Ya, Ntis juga gak tahu, Atuh, Pak. Orang Ntis juga gak ngerti, Ah. Makanya kalau ngejawab itu pikirin, ngateng-ngateng. Biar jawabannya bener, jadi gak salah. Tuh. Ya, udah terus jawab sih pertanyaan, Ibu. Pertanyaan yang mana lagi kan udah dijawab. Bingung mikirin baju koko atau batik gitu. Astagfirullahaladzim, Bab. Iya, maksudnya bingung milih baju batik atau baju koko. Emangnya bang ojak itu mau kemana? Ke rumah nanti mau kopi. Hah? Minum kopi? Apaan sih? Apaan sih, Bab? Ngomong apa sih? Kerumah nantunya bapak-popi. Hah? Kerumah nantunya bapak-popi. Hah? Ih, Bab, apaan sih ngomongnya yang jelas dong? Hah? Kerumah nantunya bapak-popi. Kerumah nantunya bapak-popi. Iya, Bab. Mau kerumah nantunya bapak-popi. Ya ampun. Eh, emangnya bang ocak udah izin tuh sama Pak Danang? Bak? Ya, pantes. Bu Rahayu udah gak pernah lagi nyuruh-nyuruh bibu buat gak dapetin sasi sama Bang ojak. Ya kesian sih sasi. Eh terus, Bab, aduh gosip apaan lagi? Bab. Eh, ini sapi main bola dulu, sapi. Dung. Pak. Terima kasih, Bu. Nah, taruh dulu. Pak, jalan-jalan yuk. Kemana? Ya, kemana aja. Cari apa, Ke? Rumah makan yang tepatnya bagus. Ngojak sama sasi diajak ya? Gak usah deh. Kenapa gak usah? Ojak kan ngojek. Ya, ngojek kan bisa besok. Masa Sabtu sama Minggu ngojek juga. Sekali-kali lah, liburan. Yaudah, telepon ojaknya sekarang. Iya, iya. Kenapa, Jak? Gue mau minta pendapat lo nih. Soal apa? Buat kurumahnya orang tuanya popi. Gue mendingan pake baju koko, apa pake baju batik. Batik? Iya dah. Yang penting, lo bawa-bawaan buat orang tuanya popi. Udah beli belum? Iya, iya. Itu bentar lagi gue ke pasar. Gue mau beli buah. Lu gimana sih, Jak? Harus itu udah disiapin dari kemarin. Udah buruan ke pasar sekarang. Tersiangan tutup pasar. Iya, iya. Gue ke pasar sekarang dah. Pak, Telepon lagi ojaknya. Tadi kan gak bisa, sibuk. Sibuk apa emangnya ojak sih? Teleponnya yang sibuk, bukan ojaknya. Ya, itu kan tadi. Ya, coba sekarang ditelepon lagi. Kalian udah gak sibuk. Iya, iya. Pak. Nunggu apa sih? Sebentar. Ini jawab chat karyawan toko dulu. Telepon sedang sibuk. Tulahkan hubungi beberapa saat lagi. Masih sibuk, bu. Aduh, ojak itu lagi teleponan sama siapa sih? Bang Ojak nanti jalan jam berapa? Enaknya jam berapa ya kira-kira, Pop? Jam berapa ya? Jam berapa ya? Tuh, Bang Ojak tadi kan saya nanya duluan. Bang Ojak malah nanya balik. Oh iya, iya. Bang Ojak bingung soalnya, Pop. Yaudah, gimana kalau abis makan siang aja? Oh, boleh dah. Berarti Bang Ojak bisa ngojek dulu ya. Sebentaran aja. Oke. Pokoknya nanti sebelum jam makan siang udah berangkat aja ya. Iya, iya. Bang Ojak. Iya. Hati-hati ya ngojeknya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya.